Intro Oke, halo semuanya kembali lagi di Florida Anif Dan kali ini kita mau bahas ini Honda Vario 160 terbaru Ya, jadi sekarang Honda Vario bentuknya beda Jadi lebih ganteng dan lebih besar Dan Honda Vario 160 ini beda sama 125 Kalau kemarin 125 sama 150 itu bentuknya sama persis Kalau sekarang dibedain Yang 125 desainnya masih desain yang lama seperti ini Dan 160 sekarang desainnya khusus Jadi berbeda sendiri Jadi kalau misalnya kita pakai motor ini Orang nggak bisa debak-debak lagi nih Ini 125 apa 160 Ini 160 apa 125 Sekarang udah beda total Jadi Vario 125 masih pakai model yang lama 160 modelnya jadi kayak gini Nah, pertanyaannya berapa harganya? Sekarang motor ini harganya membengkak Tapi sebenarnya nggak semahal itu Karena kalau kita bandingin sama Vario 150 Itu kan masih di harga 25 jutaan Nah, Vario 160 yang terbaru ini Harganya starting dari 25,8 Jadi kalau dibandingin sama Vario 150 lama versi tertinggi Dia harganya cuma naik beberapa ratus ribu aja Jadi nggak terlalu mahal Tapi Honda itu nambah satu varian lagi Yaitu varian yang lebih tinggi Dengan teknologi ABS Dan yang kedua Dia punya rem cakram di bagian belakang Nah, harganya membengkak menjadi 28,5 juta rupiah Jadi naiknya hampir 3 jutaan Jadi sebenarnya kenaikan harganya itu nggak signifikan Tapi karena ada varian baru Kesana jadi mahal banget bedanya sama yang lama Nah, kalau kalian merasa nggak butuh ABS Sama cakram belakangnya Kalian beli aja yang model non ABS Harganya di 25,8 juta rupiah Nah, terus perbedaannya apa aja Antara yang versi ABS sama non ABS Jadi yang pertama ada di color-nya Warnanya beda Kalau yang ABS warnanya itu ada 3 Yang hitam glossy Sama putih doff Sama hitam doff Yang sisanya lainnya glossy semua warnanya Untuk yang non ABS Kemudian rem cakram belakangnya Itu juga beda Yang non ABS dia masih tromol belakangnya Tapi karena dia tromol Dia masih punya parking brake lock Di bagian rem belakang sebelah kirinya ini Kalau yang ABS Yang udah pake cakram Dia nggak ada parking brake locknya Dan yang terakhir adalah teknologi ABS Sisanya semuanya masih sama Jadi dia masih pake keyless Nggak di downgrade Terus shocknya masih sama Semuanya masih sama Kecuali hal yang gue sebutin barusan Terus banyak yang bilang Vario terbaru itu katanya gede banget Lihat depannya itu kayak hidrosepalus Kata komen-komen di netizen Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak juga Karena kalau kita lihat Sebenarnya dimensinya sama yang lama Itu nggak jauh berbeda Cuma yang bikin kelihatan besar Biasanya Vario itu dari generasi yang sebelumnya Itu selalu ada lekukan patahan Di bagian sini yang menjorok ke dalam Sekarang Vario itu desainnya dibikin berbeda Justru yang tadinya dibikin kesan langsingnya dari situ Ini ditambahin kayak kotak gede gitu Yang membuat motornya jadi kelihatan gemuk Nih, lihat bagian sini jadi gemuk banget Karena ininya dikasih kayak kotak begitu loh Biasanya ini kan dibikin patah masuk ke dalam Kalau dilihat dari Vario yang lama Ini malah kebalik Ini malah dibikin digembunginnya sekalian Makanya kesannya jadi kayak Kalau ketahuan nggak motor besar Nah terus juga karena dia punya Pipi yang lebih gemuk disini Kita dapetin nih bagasi depan Coba nih pocket-pocket depannya jadi gede banget Kita disini buka ya Pencet sekali Terus buka Ini ada satu Ini itu bisa dibikin dua lagi Nah biar lebih gede Kalau kita mau masukin HP kesini Itu dalam banget loh Nih, lihat ya Sampai dalam banget Jadi bisa naruh kayak sarung tangan HP, masker Segala macam bisa ditaruh disini Dan kita masih bisa masukin barang lagi Sama disini ada USB charging Yang langsung tinggal colok Nggak perlu pakai adapter-adapter lagi Dan kalian nggak perlu khawatir Kalau misalkan nanti ditutup mentok sama kabelnya Nggak bakal Karena ini emang udah gede banget dari sananya Begitu pula dengan laci di sebelah kanan Sekarang juga jadi tambah besar Gede banget disini Ini juga dalam Gede banget sama disini tuh kayak ada Bagian yang kayak amplas gitu ya Tujuannya apa? Biar kalau kita naruh barang Dia nggak mencolot keluar Bahasanya mencolot ya Nggak keluar lah Nggak lompat Kalau misalkan kita kenal obang atau semacamnya Jadi Karena dia punya model yang lebih gembung Dia punya pocket-pocket yang lebih gede Sekarang dibandingkan dengan model sebelumnya Oke Nah sebenernya yang bikin motor ini kelihatan gede Itu ada pada bannya Karena bannya sekarang udah nggak pakai Ban yang kurus-kurus lagi Bannya tebel Bagus dan gue ini suka banget Jadi ban depannya ini Dia ukurannya 180 R14 Yang belakangnya 120 R70 Jadi sekarang bannya kelihatan gede Gambot dan membuat motor ini semakin gagah Semakin ganteng Dan kita lihat bagian depannya juga Ala-ala vario-nya tuh masih ada Tajem-tajemnya disini ya Kelihatan lampunya keren banget Gue suka apa lagi LED-nya ini kayak Hyundai Pellisade Atau Hyundai-Hyundai kekinian Yang nyambung nih Jadi LED-nya nyala disini Keputus sama body Terus nyambung kesini Nah terus terakhir Kalau kalian beli motor ini Dan ambil warna putihnya Ini warna putihnya keren banget Putihnya tuh kayak bunglon Bisa berubah jadi biru atau kekuning-kuningan Cuma karena doff itu Doff itu kan dia dibikin agak kasar ya Poli-polinya gede Kotoran ini gampang banget nempel Jadi karena dia nempel kotorannya nih Bekas-bekas cipratan lumpur ya Mesti digosok-gosok dikit pakai kuku Biar hilang Dia pakai kuku juga sih Pakai kompon lah ya Biar bersih Jadi ngerawatnya harus lebih ekstra Tapi kalau kalian lihat langsung Ini keren banget Kalau di foto mungkin bunglonnya gak kelihatan Kalau di sini bunglonnya kelihatan Keren banget Oke Terus disini Ini ada visor tambahan Bukan tambahan sih Bawaan dari sananya Cuma Desain itu kayak visor Tapi visor kan biasanya taruh di atas Ini malah ditaruh disini gitu Lucu Terus Bagian tembak depannya seperti ini Sama Kalau kita lihat dari sini Ini klaster ke sini ke atas Itu masih sama persis Dengan yang pari 150 Atau yang 125 sekarang Bahkan tampilan speedometernya pun juga Tuh Sama Nah Kurang lebih ya mirip-mirip lah Cuma bagian dalamnya ini dibikin berbeda Terus Ininya dibikin gloss Tapi bagian tembak depannya beda Ya Ini tombol-tombolnya kurang lebih masih mirip-mirip ya Ada ISS-nya disini Ada buat starter-nya Terus high beam, low beam Klaxon Sama lampu sein Dan ini di speedometernya Ini kita bisa atur Ya Ada trip A average Terus ini voltase aki Total kilometer Trip A Trip B Udah langsung average Sama dia ada Jam di bagian sini Terus ada on demand Wheel consumption-nya disini Ini bensinnya full Baru kita kemarin isi ya Full to full Logo base Indikator segala macam ada di atas Dan seinnya juga pisah Kiri-kiri Kanan-kanan Gak jadi satu Nah terus Kalau kalian perhatiin lagi Sekarang Dia punya Stang ini Dia agak lengkuk ke dalam Jadi lebih sporty dibandingkan dengan model sebelumnya Terus ke bagian ke bawah stang Jadi decknya luas Terus di bagian sini Dia punya hook Buat naro barang-barang Tapi cuma satu Di bagian sininya gak ada Nah terus ini Di bawahnya decknya luas sekali Sama akhirnya Dia ada di bawah sini Nah ini decknya Mungkin bisa buat bawa galon Kiri sama kanannya Nanti kita akan coba cek Lagi diambilin sama pala Ini galon yang biasanya gak ada Lagi dipake Jadi ada galon yang kecil Tuh Kalau galon yang kayak gini Ini bisa dengan sempurna Bahkan bisa kanan-kiri Waduh bisa bawa Gede ya disini ya Jadi kalau kalian suka bawa galon Ini bisa motornya Terus Banyak yang bilang katanya Deck depannya mentok gak? Bagian sininya dengan kaki Oke tinggi gue 170 cm Kita duduk seperti ini Ya Ternyata Masih jauh jaraknya Nah terus juga Dia tuh Stang ya Rasanya agak turun ke bawah ya Tapi bagian tangannya masih pas Dan posisi duduknya ini Commanding enak banget sih Nah terus kalau kita berhenti Kaki kiri kita turun Ini tuh rasanya enak Pas gitu Gak perlu jinjit Kalau kaki kanan kiri kita turun ya Ini juga gak perlu jinjit Tapi bagian sininya mentok nih Sama ini Kaki kita Jadi Kalau kita pakai tanah putih kotor Gitu Jadi kalau kita ngomongin posisi duduk Ini buat gue 170 cm sih Duduknya pas banget Terus Kalau kita boncengan Oke Posisi boncenganya juga gak terlalu Tinggi ya Jadi naiknya gampang Cuma kursi belakangnya Ini masih kurang lebar Karena pantat gue masih kena ke Ininya nih Kena behelnya Jadi dia masih agak kurang lebar sih Dan kalau misalkan kita pakai jarak jauh Kalau misalkan jaraknya sekitar 1 jam Enak Tapi di atas 1 jam Udah mulai berasa pegelnya Padahal Joknya Ini kalau dipikirkan empuk sih Tapi kalau dipakai buat jarak jauh Masih terasa agak keras ya Kalau buat deket-deket Yang sejam-sejaman doang sih Masih oke Betul gitu Pal? Betul Nah Karena Kemarin Yang boncengan bukan gue doang Sama istri gue Tapi Pala sama Andi juga naik motor ini Kemudian bagasinya Kita buka ya Oke bukai dari depan sini Nah Ini dia bagian bagasinya Dia punya bagasi depan 18 liter Seperti ini Bisa buat masukin helm Tapi gak semua helm besar Yang kayak gini bisa Terus juga Dia naruh toolkitnya Itu gak di atas sini Tapi di bagian sini Sama buat Buku pedewaan pemilik Bisa ditaruh di bagian sini ya Nah disini juga Ini tanki radiatornya Itu dibikin bening Biar kita bisa ngintip Berapa sih Air radiator yang tersisa Di sini gitu Jadi kalau misalnya kita mau ngecek Tinggal pencet ini aja Oke kita pencetnya Terus Kita buka Nah Langsung kita bisa ngisi Air radiator tambahan Coolen ya Jangan pakai air biasa Air radiator harus khusus Warnanya hijau Bawaannya si Honda Terus tankinya Ini 5,5 liter Kalau mungkin orang-orang bilang 5,5 liter kecil Kenapa? Karena motornya 160 cc Tapi ternyata Motor 160 cc ini Ini Irit sekali Bahkan dibandingkan dengan Fazion 125 cc Atau Scoopy 110 cc Gak jauh beda gitu Bahkan bisa lebih irit Karena kemarin Ketika gue bawa ke Magelang Kan tanjakan tuh Jalannya tuh Ke arah gunung kan Soalnya Gue boncengan Dengan boncengan Pulang pergi Mana pulang itu yang bawa Andi sama Palak Itu hampir 200 kilo Di motor ini Kita mendapatkan Angka 52,4 km per liter Jadi irit sekali Gimana kalau sendiri Bojengkan aja kayak gitu Jadi kalau misalkan orang bilang Eh Vario 125 aja 160 cc ini Boros Karena sesinya lebih gede Ternyata enggak 160 cc ini juga Sangat-sangat irit Ini nomor rangkanya Ditutupin pakai cover Jadi kelihatannya rapi Dan bagus ya Gue seneng Small details kayak gini tuh Keliatannya jadi kayak Dia bikin motor itu Niat gitu Nah Sedangkan joknya sendiri Gue lupa ngomong Joknya ini Desainnya sederhana Cuma dikasih contour yang Biar enggak licin Tapi sisanya Masih sama aja Enggak dikasih jahitan yang bagus gitu Masih sederhana Sekarang kita lihat bagian belakangnya Oke Sekarang dia bagian belakangnya Untuk varian yang ABS kayak gini Ini enggak ada striping sama sekali ya Cuma dikasih emblem kayak gini Vario 160 Mesinnya GSP plus Kurang lebih sama kayak Honda PCX Cuma pas kita nyalain Nih Ini kalau kita lagi standby kayak gini Getarannya lumayan agak berasa Ya Tapi pas udah jalan Getarannya halus Sama sekali enggak berasa Cuma kalau lagi standby gini Getarannya dari depan sampai belakang Keliatan dari sini ya Ini getarannya lumayan berasa Karena dia mesinnya long stroke Mungkin karena long stroke itu juga Kenapa motornya jadi lebih irit Oke Gimana soal tenaganya Dia tenaganya sama kayak Vario Oke Vario Kayak PCX 15,4 PS Jadi cukup besar untuk 160 cc Tenaganya gimana Dia 15,4 PS Dan enak sekali Mesinnya enteng Ringan Effortless Jadi kalau kalian udah biasa Pakai PCX 160 Ini lebih kencang Kenapa? Karena bobotnya cuma 115 kg Dan untuk yang ABS Cuma 117 kg Jadi kalian bayangin Mesin PCX 160 Ditaruh di motor yang lebih enteng Hasilnya jadi seperti ini Kebut Bawahnya enak Tengahnya enak Atasnya juga enak Gimana Pal? Kemarin impresinya Mantap Mantap ya Padahal udah boncengan Tetap masih bisa ngebut Dan yang gue suka adalah Ketika kita cruising Di 90-80 gitu ya Kayak kecepatan yang cukup tinggi tuh Mesinnya itu santai Enggak berasa kayak teriak Atau gimana gitu High raving Enggak Dia mesinnya masih santai Mungkin karena dia santai itu Itu yang bikin Konsumsi bahan bakarnya Jadi irit Jadi mesinnya Ini karena dipakai di motor Yang lebih kecil Ini pasti bisa lebih kencang Dibandingkan dengan PCX Nah terus Shocknya Banyak yang protes Kenapa shocknya cuma Di sebelah kiri aja Yang sebelah kanannya gak ada Sebenernya gue gak peduli sih Yang gue pedulikan adalah Bagaimana performance-nya Apakah enak Apakah nyaman Apakah mantep Tapi ternyata di motor ini Single shocknya ini Ini rasanya keras Kalau kita boncengan Baru terasa nyaman Itu pun kalau misalkan Gue bojangan sama istri gue Itu kalau kita di jalan yang Pelan gitu ya Itu kerasa tuh Gerde-gerde-gerde-gerde-gerde Mulai kerasa keras Tapi ketika kita ngebut Kita kencang 80-90 Kita kena lubang Atau kena jalan yang bampi Ini baru terasa enak Suspensi belakangnya Jadi bobot itu sangat berpengaruh Di motor ini Nah cuman Gue tanya kemarin Parah sama Andi Di total berat itu berapa kemarin Berdua 186 ya 186 Karena kan dia beratnya 100 kilo lebih Katanya suspensinya enak Jadi kalau kalian mau pakai motor ini Dengan rasa Suspensi yang enak Di bagian belakangnya Kalian harus boncengan Dengan total bobot 186 ya Kilogram Itu baru enak Nah cuman Meskipun shock breaker belakangnya keras Shock breaker depannya enak Jadi kalau misalkan kalian beli motor ini Depannya gak perlu diapa-apain Paling Belakangnya jadi ganti Sama shock lebih bagus Itu aja sih Nah terus bagian belakangnya Sekarang Lampu belakangnya desainnya seperti ini Beda sama yang model lama Tapi bagian bawah kesini Ini sama persis Seperti Vario 150 ya Keliatannya bagus Niat dan rapi Ininya alloy Terus ini lampu sudah full LED Depan belakang Sampai lampu-lampu Buat plat nomor aja Pakai lampu LED Nah terus ke bagian sininya Ini kenal potnya Desainnya seperti ini Ada arm sebelah kanannya Dan ini remnya belakang Sudah pakai cakram Meskipun Yang belakang ini belum ABS Yang pakai ABS itu cuma depan doang Single channel Karena biasanya orang itu Ngerem pakai depan sih Belakang itu cuma Buat Nyimbangin aja Bahkan kalau pembalap MotoGP Sekarang ngerem itu Nyimbanginnya gak pakai rem belakang Pakai kaki Turun gitu Tapi tetep Harus pakai rem belakang Karena buat nyimbangin Dan juga biar pengeremannya jadi lebih bagus Kita bukan membalap MotoGP Jadi jangan cuma pakai rem depan doang Tetep harus pakai rem belakang Nah kemudian Kunci Nah ini kuncinya sekarang Dibandingkan dengan PCX Ini lebih sederhana Belakangnya gak ada glossy nya Terus depannya ini Plastiknya plastik hitam kasar gini aja sih Bukan pakai model yang kayak Mika Sayang banget sih Jadi kalau misalnya kita lagi Di restoran gitu ya Makan, taruh kunci motor Itu gak kerasa mewah gitu Tapi untungnya Honda itu ngasih kita kunci Itu dua buah Kunci kilesnya Gak cuma satu Jadi kalau misalkan satu hilang Masih ada cadangannya Gak cuma satu doang Harus bikin lagi nanti ya Nah Nah terus gimana soal remnya Jadi Kalau kita nyalain motor Itu kan mesti diinjek remnya ya Baru di starter Nah ini kan dia remnya empuk banget Remnya sih enak ya Nah cuma karena dia remnya empuk Kita tuh nginjeknya tuh Mesti agak dalam Buat starter Nah kayak gitu Jadi kalau misalkan Kita cuma nginjeknya dikit gitu ya Kita starter Dia gak bisa Harus agak dalam Atau bunyi klok Nah ada bunyi klok gitu Baru Ini bisa di starter Oke Nah kurang lebih kayak gitu Nah terus Gimana soal handlingnya Handlingnya Dia ini sama vario yang lama Dia udah pakai Sasis esaf Jadi kalau yang lama tuh Belum pakai esaf Yang ini sudah pakai esaf Jadi peningkatannya cukup signifikan Dia lebih lincah Lebih enak Buat belok-belok Buat nikung-nikung Buat boncingan juga enak banget Ya Terasa banget sih Pas dipakai itu Kemarin ke magelang Wih ini sasisnya enak banget ya Ngikut gitu Emang motor Honda yang pakai Sudah esaf gitu ya Makanya kemarin bilang Scoopy tuh katanya gak enak Tapi ketika Scoopy ganti esaf Itu jadi enak banget Sasisnya Nah begitu pula di vario ini Ketika ubah ke sasis esaf Langsung berasa Peningkatan dari Segi handlingnya Dan lain-lainnya Apalagi dia pakai Ban yang lebih tebel Pastinya Lebih enak Dibandingkan dengan Pakai ban yang tipis Vario 125 Masih pakai body lama Rangka lama Masih pakai ban yang lama Yang tipis Makanya kalau dibandingin sama ini Itu handlingnya Meningkatnya signifikan Dibandingkan dengan Vario 150 yang lama Oke Oke Jadi itu aja mungkin review kita Soal Honda Vario 160 So far Dibandingkan dengan model lama Peningkatannya signifikan Lantas Kalau misalkan dibanding sama motor itu Apakah Vario 160 bisa lebih unggul? Saksikan terus di vlog Ridha Hanif Jangan lupa untuk like Dan subscribe Nyalakan lonceng Diarada notifikasi ke HP kalian Karena kita punya video yang lebih seru Jadi jangan lupa Untuk tekan tombol-tombol tersebut Saya Ridha Hanif Terima kasih telah menonton Bye